Siapa bilang salon hanya untuk manusia? Jelang Hari Raya Idul Adha ternyata salon khusus ternak kambing ramai peminat. Salon khusus ternak kambing di Pasar Hewan Aji Barang Banyumas, Jawa Tengah ini banjir pelanggan. Pelanggannya tidak lain para pedagang kambing agar hewan ternaknya terlihat gagah dan menarik minat pembeli. Perawatan yang ditawarkan mulai dari perawatan tanduk, kuku hingga merapikan bulu. Mulanya kambing dimasukkan ke sebuah tempat khusus yang terbuat dari pipa besi. Setelah siap, barulah proses penemak wajah dan tubuh dilakukan. Proses salon untuk satu ekor kambing berkisar dari 30 hingga 45 menit. Tarifnya Rp30.000 hingga Rp50.000 per ekor. Sementara itu mengantisipasi beredarnya hewan kurban berpenyakit, Dinas Peternakan Kabupaten Tasik Malaya memantau langsung Pasar Hewan Manon Jaya. Pemeriksaan dilakukan kepada setiap hewan yang masuk pasar untuk melihat ada tidaknya indikasi terserang penyakit. Dari inspeksi mendadak, Dinas Peternakan, dua ekor sapi dikarantina karena terindikasi memiliki ciri-ciri PMK. Petugas juga menyemprot disinfektan untuk menjaga kebersihan kandang. Tiga pekan jelang Ilul LH, penjualan hewan kurban di Pantura Subang, Jawa Barat terus meningkat. Seiring dengan naiknya permintaan, harga hewan kurban baik sapi maupun kambing juga naik. Rata-rata sapi dijual di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000.000. Sementara harga kambing mulai dari Rp2,5 hingga Rp4,5.000.000 per ekor. Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan naiknya ongkos pengiriman.